Sate kambingnya kita bumbuin dulu pake bumbu kacang dan kecap. Bolak-balik-bolak-balik sampe satenya mateng tuh. Kalo udah mateng kita potong-potong tomat, bawang merah untuk jadi temen makan satenya. Abis itu tinggal kita kucurin kecap deh. Selain sate kambing, kita juga mau cobain BBK Semaduranya guys. Dengar-dengar sih menu favorit disini juga. Nah yang bedanya, kalo di warung sate kacong ini si BBK Semaduranya itu siap saji guys. Jadi si bebeknya udah siap dimasak langsung sama si bumbu Maduranya. Tuh kalian liat ya, si bumbu Maduranya itu bener-bener ngeresep banget di bebeknya. Gimana engga coba bebeknya sampe udah berlumuran bumbu Madura kayak gini. Bener-bener hitam dan keliatannya endol banget guys. Aku aja ngeliatnya udah ngiler banget. Jadi ga sabar guys buat nyobainnya. Udah ngomong mulu sih, langsung aja guys kita makan bareng-bareng ya. Aku makan disini, kalian makan dirumah. Hei, sate-sate. Hei, kipas dulu. Gila, usah kipasnya sekelepas. Nah, Besti. Nah, disini juga ada yang special ada sate kambingnya. Liat. Hei, satenya hitam legam loh guys. Sate kambing ini kayak semacam dendeng, Besti. Ya, tembak tokok ya. Kok dong bawa gorengnya, War? Bawang gorengnya sama dia buat sendiri tuh. Semuanya kok binget sendiri. Kayaknya ini kolom berdua juga yang sedikit. Kita cobain dulu rasa originarku ya. Gila lah. Wow, baby. Aku mau cobain juga rasa tis awalnya ya. Sate-nya, War. Ya ampun guys. Pas aku makan dia bener-bener lezat banget. Ini bener-bener ancaman dan rasanya nampol banget. Satenya tuh bener-bener empuk banget. Rasa bumbunya tuh ngeresep sampai ke tulang-tulangnya. Oke, Besti. Satenya buat aku tuh bener-bener mengkeremut-mengkeremut ya. Juara. Juara. Dia tuh dari bakarannya, bumbunya tuh bener-bener kayak berulang kali bakar. Aku lihat proses masaknya, War. Dia bakar dulu. Kering dikit, dia balik ke belakang. Siram lagi. Bakar lagi. Sampai 3-4 kali, War. Ini bumbunya tuh dia tuh agak manis. Aku pikir kan, uh, akan manis banget. Ternyata enggak. Enggak sama sekali bawa perang mus. Dan daging tuh lembut banget. Terus tengah-tengah tuh ada lemaknya guys. Kayak wow. Langsung melt it. Dan dia tuh bener-bener pukain, Chase bilang, Enggak keras sama sekali pas dimakan. Langsung melt it, you know. Guys, pakein si ini ya. Tuh, cuk, cuk, cuk. Ini paling best. Rontongnya enak. Apanya? Rontongnya enak. Oh, ini mau kita lontongin ya. Lontong bikin sendiri. Uh, hebat ya. Ini enggak ada aroma-aroma amis. Dan aroma kambingnya tuh enggak perngus gitu guys. Jadi makannya lebih santai. Dan, uh, kita berdua bener-bener nikmatin. Guys, ini luar biasa. Menahnya kabinah-benah guys. Kamu tahu enggak apa? Apa? Walaupun enggak dikasih botongan cabai, bawang merah, dan bawang putih. Eh, bawang apa namanya ini? Bawang, men. Apa sih? Cabai merah. Cabai merah. Tapi, dia bener-bener kayak nyatur banget bumbunya. Dan ketemu sambalnya udah juara. Ya. Aku suka nih satenya. Menurut aku ini salah satu sate kambing terendul. Untuk aku coba ini. Emberan. 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 Emberan, deh. Bener-bener ya. Kita berdua enggak bisa berhenti makan guys kalau begini caranya. Kecintaan banget sama sate kambingnya. Makan pakai lontongnya tuh emang udah paling pas dan cocok banget. Enak banget, Besti. Bener-bener ya. Bener. Bener. En 컨ca personality.